Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo Daun salam buah durian Yang jawab salam baru sebagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha Seperti biasa ketemu lagi bersama bapak Dan kali ini kita akan belajar Pendidikan agama Islam dan budi pekerti Baiklah anak-anak yang ada di rumah Dan soleh soleha yang baik hati cantik ganteng semuanya Sebelum kita belajar kita biasakan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar pelajaran kita diberi kemudahan dan juga ilmu yang bermanfaat Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha sebelum belajar Marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Waj'alni minas salihin Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha Insya Allah kita hari ini akan membahas materi tentang Pelajaran 5 Solat kewajibanku Dan materi yang akan dibahas pada kali ini adalah Inti ibadah solat Anak-anak perlu kita ketahui bahwasannya Solat merupakan tiangnya agama Barang siapa menegakkan solat berarti telah menegakkan agamanya Dan barang siapa yang meninggalkan solat berarti ia meruntuhkan agama di dalam dirinya Anak-anak yang soleh dan soleha Solat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman Baiklah anak-anak Apakah kalian sudah tahu apakah itu artinya solat? Ya Solat artinya doa Dan solat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikhram Dan diakhiri dengan salam Anak-anak yang soleh dan soleha Solat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah SWT Kalau kita melaksanakan solat berarti kita bahwasannya bukti akan kita cinta kepada Allah SWT Anak-anak melaksanakan solat berarti kita menyembah Allah SWT Berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah SWT Dan juga solat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba Dan anak-anak perlu kita ketahui bahwasannya Kalau kita solatnya benar Maka solat kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar Baiklah anak-anak Mungkin materi hari ini cukup sekian Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang belum Kerjakan halaman 62 Terima kasih Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan jangan lupa tetap semangat bantu orang tua Berdoa kepada Allah SWT Sekian dari Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih